Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita belajar kembali dengan Roki Gerung Rezim Jokowi makin bengis ke rakyat Terbitkan berpres perampasan tanah Wah, 2001 ribu viewers Halo, apa kabar anda semua? Semoga selalu berada keadaan sehat Terima kasih Semangat, kita ketemu lagi Jadi, tahun 7 Kita ikut ini Dan juga Sebagian dari anda Sekarang sudah tiba di lukuran Tapi masih juga ada kerja Dan saya akan kembali Mengajak anda untuk beri jalan Suaranya kok putus-putus Misalnya, kita selama ini Fokus kita hanya pada Bill MES Yang Jokowi itu Bagi Capres Nelitabli Dan sebagainya Tapi dian-dian ternyata Tanggal 8 Desember kemarin Presiden itu sudah Mengeluarkan sebuah Perpres ya Jokowi Presiden Mengeluarkan peraturan Presiden Perpres ya Itu nomor Nomor 78 tahun 2023 Ini tentang Perampasan tanah Oleh negara Sebenarnya bahasanya seperti itu Walaupun dikemas Sebagai santunan Jadi diubahnya begitu Dampak sosial Terhadap proyek-proyek itu Dan diubah santunan Kepada rakyatnya Tahun sebelumnya Di jenis Perpres sebelumnya itu Hanya Terbatas pada proyek Stratis nasional Dan itu pun juga Dampak sangat Serius Itu kita tahu Wadah, serempah Dan sebagainya Sekarang ini diperluas Jadi Hak memilih Genjot peramanya Strategis Jokowi Terbitkan peraturan Percepat Perampasan Tanah rakyat Wah Negara itu Yang berisi juga Itu Terlalu Jadi Ini betul-betul Akhirnya Pemerintah pakai Seperti Penang-penang saja Terlalu Maka Seperti Penang-penang saja Kita Lihat nanti Wah Oke Nanti kita baca ya Kalau kita lihat Filosofi tanah itu Tanah itu Tidak bisa Dibiliki oleh negara Karena pertanyaannya Negara demi apa Memiliki tanah Negara hanya bisa Memanfaatkan tanah Dan Pendulikan itu Ada pada individu Negara bukan individu Jadi dari awal Konsepsi Atau pemahaman Pak Jokowi Tentang tanah itu Ngaco Tidak ada disebut Tanah milik negara Dibaca di dalam Semua undang-undang Tanah dikuasai negara Untuk kepentingan Pembangunan Rakyat Sementara Tapi Bukan dimiliki Kalau kita tanya Sertifikannya Apa Sertifikasi Negara Ya iya Dia keluarin sendiri Mengapa ada tanah Dikluarin sendiri Sertifikannya oleh orang Yang memiliki Jadi dari segi Legitimasi Filosofi Itu Undang-undang Yang ngaco Di seluruh dunia Berlaku prinsip Seseorang Yang meluasai Tanah itu Dan mengolah Dan memanfaatkan Dan memperoleh Manfaat dari itu Dia yang memiliki Tanah itu Jadi tanah Hanya disebut tanah Kalau dia dikelola Oleh orang Untuk manfaat Diri sendiri Atau untuk manfaat Orang banyak Itu dasarnya Dan negara Harus melindungi Orang yang sedang Menguasai tanah itu Karena dia kerjakan Justru terbaik-baik Jadi negara Harus melindungi Orang yang sedang Memiliki tanah Atau sedang Mengerjakan tanah itu Entah dia Hak milik Hak garuk Segala macam Tetapi negara Terlalu mengambil Air hak itu Lalu orang itu Dia harus minta izin Pada negara Kan gak mungkin Di dalam pengertian dasar Bahwa negara itu Datang Jadi konflik-konflik Tentang tanah itu Sejak jaman Pak Harto ya Biasanya di belakangnya itu Ada Isu Isu pembangunan Kalau ya sekarang Isu-isunya adalah Proyek strategis nasional Dengan isu Yang dibikin Sendiri itu Dengan keputusan politik Kemudian rakyat Dikalahkan Kita lihat Ketika pembebasan tanah Untuk Proyek Kertajat di bandara Itu kan kita lihat Rakyat Ditembaki Waktu mereka demonstrasi Mungkin demonstrasi Menuntut Tanahnya yang dirampas Atau yang diberikan Ganti rugi Yang gak adil Untuk Sawah mereka Untuk membangun Bandara Kertajati Sehingga rakyat itu Melawan Dan rakyat yang Tidak bersenjata Selalu kalah Oleh kekuasaan Dan kekuatan Kan gitu Dan kita lihat Sekarang bandara Kertajati Itu setiap Bulan Itu disubsidi 5 miliar rupiah Karena memang dia Secara bisnis Adalah mati Dan merugi Dan kembali Sekarang Demi proyek nasional Tampaknya Perampasan tanah Oleh negara Itu memudahkannya Proyek-proyek Stratis nasional Yang mungkin Di belakangnya juga Ada cukung-cukung Dan polikardi Polikardi Itu semakin mudah Rakyat itu Dilempar Dimasukkan Dalam ukuran Dan tidak punya Tanah lagi Untuk memasih tanah Di dalam Sejarah perhadapan Tanah dimiliki oleh orang Lalu orang Menurut negara Makan negara Kemudian melindungi Orang yang memiliki Tanah itu Jadi benar-benar ini Bodoh itu Benar-benar Dungu Nah kita Di belakang itu Di belakang Kekacauan konsep Konsep jurnal itu Ada ambisi Si Hersu Buno Arif Menahan diri Untuk tidak ketawanya Bukan bodoh Tapi dungu Dia khawatir Khawatir nanti Ada masalah Apa-apa ya Jadi dia lebih Apa istilahnya Tidak Merespon Rorong 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 Itu sudah Biasa Menghajar Kanan Menjelar Kiri Tapi Sebagai Jurnalis Dia Semacam Memiliki etika Untuk Cover Sight Jadi Memberikan Satu Pandangan Yang Adil Seimbang Untuk kedua Pihak yang Berseteru Dalam hal ini Tentu Negara Tidak Bisa diberikan Ruang Karena Saat ini Dia sedang Memberikan Ruang Ruang Untuk Rokih Menghajar Tiang Tiang Istana Itu Untuk Merampas Tanah Dari Kepentingan Kapital Jadi Kali lagi Kita melihat Bagaimana negara Merampas Satra Dan diserahkan Bada Bermuda Itu Sebetulnya Intinya Itu Intinya Rakyat Negara Merampas Tanah Milik Rakyat Untuk Diserahkan Kepada Pemilik Modal Atau Oligarki Dan Lain-lain Intinya Itu Sejauh Sebelum Negaranya Ada Itu Pemilikan Tanah Sudah Ada Pada Kerajaan Kerajaan Dan Masyarakat Adat Itu Dasarnya Kenapa Tanah Itu Tidak Ada Hak Negara Untuk Memiliki Tanah Bahkan Negara Mesti Menjamin Tanah Yang Sudah Dibiliki Jadi Dasarnya Itu Tidak Ada Pada Jokowi Karena Jokowi Memang Tidak Gerti Dia Mereka Tidak Punya Pengetahuan Tentang Hubungan Antara Antara Manusia Dengan Tanah Nya Itu Tanah Ini Berilai Tambah Oleh Tangan Manusia Yang Diri Dua Kerja Itu Dan Kerja Itu Yang Menyebabkan Tana Itu Berpindah Menjadi Hak Si Si Kerja Itu Dan Jokowi Datang Kerempang Itu Kira-kira 3000 Tahun Sebelum Tanah Itu Diposai Oleh Masyarakat Ini Jokowi Itu Pendatang Di Rempang Ini Perang Ajaran Pendatang Mengambil Tahan Orang Lain Lalu Tinggal Ditetui Jokowi Adalah Pendatang Di Rempang Sebagai Pendatang Kemudian Dia Merampas Tengah Rempang Itu Berarti Kan Kurang Ajar Kata Jokowi Kata Rok Kira-kira Kamu Cuma Berharas 50 Juta Rupiah Ini Itu Perhinaan Perhadap Hata Dan Perhinaan Perhadapan Dan Bahasanya Itu Dampak Sosial Terhadap Proyek Proyek Nasional Dan Kemudian Santunan Disebutkannya Kalau Santunan Artinya Sesuka Yang Memberikan Santunan Yang Dampak Sosial Yang Disebabkan Kedungguan Kekurangan Negara Kekurangan Jalan Itu Nanti Dia Ganti Dengan Sejumlah Uang Sejumlah Meter Bersedipu Mali Relokasi Jadi Dari Awal Ada Kebunisan Pemerintah Pak Jokowi Dia Berupaya Untuk Mengidolakan Cina Yang Punya Prinsip Yang Sama Di Cina Itu Tanya Tanya Yang 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 Dikocor Individu Semua Itu Negara Dan Kalau Negara Mau Dalam 2 Menit Itu Hancur Di Hancurkan Itu Boleh Di Regime Autoriter Tapi Keliatannya Jokowi Suka Memanfaatkan Contoh-contoh Dari Cina Yang Simpan Autoriter Jadi Kita Tetap Menganggap Jokowi Tidak Paham Demokrasi Dan Semua Orang Yang Akhirnya Memopi Oposisi Jokowi Demokrasi Ini Merampas Tanah Orang Itu Yang Paling Bodoh Dari Presiden Merampas Hal Tanah Yang Bukan Penyedia Dengan Alasan Untuk Pembangunan Pembangunan Itu Mesti Minta Izin Kalau Yang Punya Tanah Jadi Gak Bisa Negara Seolah Menguasai Seluruh Harka Hidup Orang Banyak Dia Mesti Melayari Harka Hidup Banyak Tanah Itulah Kepentingan Eksistensial Seseorang Tanah Itu adalah Kepentingan Eksistensial Seseorang Dan Itulah Yang Membuat Dia Eksis Itu Karena Rasa Memiliki Tanah Itu Sejak Semua Kalau Karena Itu Negara Yang Datang Di Akhir Yang Belakang Itu Tentu Tidak Etis Kalau Tiba Tiba Merampas Tanah Yang Sudah Dimengerti Rakyat Selama Berabad-abad Atau Selama Ratusan Tahun Kemudian Dirampas Dengan Alasan Dia Masuk Dalam Proyek Strategis Nasional Perjalan Kapital Tapi Tanah Itu Mengenai Tanah Adalah Prinsip Hidup Sama Itu Dasarnya Dan Bawu tanah Itu Bagi Si Pertani Bagi Si Si Tutankupul Itu Lebih Wangi Dari Bau Kekuasaan Istana Saya Sebenarnya Agak ragu Kalau Bau Tanah Itu Bagi Petani Itu Lebih Wangi Daripada Bau Kekuasaan Di Istana Kata Raky Bahasanya Itu Bahasa Penuh Dengan Metafora Oke Kita Berhentikan Dulu Nanti Kita Sambung Lagi Saya Yudi Pramuko Tukang Donat Dari Para Youtuber Teruah Di Semesta Fasbir Saber Saber Dengan Kesabaran Yang Inilah Assalamualaikum Warahmatullahi Wuruh Wuruh Bukkudu 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 Terima kasih.